Gua masih di Gompeng Episode 2 di channel Scooter Garis Jadi gua sebelum balik ke tempat penginapan Karena masih gabut, habis makan malam Jadi dia jalan-jalan ke Gunung Gajah Kayaknya bakalan asik nih Kita lihat seperti apa Gunung Gajah Dan situasi di malam hari Karena sih gak terlalu jauh Daripada gabut Ini jamnya kira-kira baru jam 7.30-8 Wuh, kita memasuki Suasana yang sangat gokil, menyenangkan Bambu-bambu Hutan bambu Bicara di depan Dan dia bakal nemenin kita Ke Gunung Gajah Yuk, kita ikutin terus Anggep aja wisata di malam hari Dan mumpung lagi santai Mungkin gua mau cerita kali ya Perjalanan touring gua kali ini Gua menggunakan Grand Turismo 200 Impressive buat gua Nyaman banget Buat cornering Buat cruising Ini motor yang sangat recommended Buat touring jauh sih Bener-bener nyaman Riding positionnya Gak bikin pegel Komplain gua Sejauh ini sebenarnya jok Joknya sangat tidak nyaman Mungkin karena gua terbiasa menggunakan Jok Vespa Classic gua yang nemenin Cori kemana-mana Udah hampung, nyaman Sekalinya pake jokmatic yang ini Sebetulnya gua beli kan Nose kan barang joknya Jadi gak enak Jadi bagian bokong tuh Jadi terasa yang kebas banget Akhirnya gua harus kayak Tuker-tuker posisi Capek Tapi kalo untuk badan Riding position Motor ini enak banget Nyaman banget Mungkin nextnya gua bakal coba lagi Untuk touring lebih jauh lagi Bersama si Cini ini Dan terus terang Ini motornya juga mungkin Belum pernah gua review ya Mungkin satu hari nanti Terifu tipis-tipis Dan si BMW 200L ini Yuk kita lanjutin lagi Kejalanan Lujur ke Gunung Gajah Dan Ini satu hal yang selalu Impresi gua tentang Bervespa ini Luar biasa Indah dan Terasa kehangatan Gua sama Canda Scooter Garage ini Belum pernah ketemu Sama sekali Tapi begitu ketemu Keakrapan kita tuh Serasa kaya Yang udah temen lama Dan ini ciri khas Dari Vibenya anak-anak Vespa Dan ini jangan sampe hilang Yuk kalo kita ketemu Sama Temen-temen Vespa Biasa akan bertegur sapa Gak usah malu Mau pake Vespa apapun Dan Sehedun apapun motor lu Juga yang Gak usah terlalu tinggi lah Come on men Ini dilipatin aja Di dalam Vespa ini Mau pake Vespa Mau pake klasikan Goal dari Vespa kan Bukan pamer-pamernya doang Ya pamer buat konten sih Oke-oke aja buat gua Tapi Lebih Yang harus tekankan ya Silaturahminya Wih jalanannya gokil sih ini Ini jalanan favorit gua Kalo main-main ke daerah-daerah Pegunungan yang kayak gini nih Gelap bulita Di kanan kirinya Yang kayak Pegunungan Terus Dengan tikungan-tikungan Yang khas Daerah Jawa Tengarnya Sungguh indah dan nikmat Ih dingin aja Gua gak pake sarung tangan Karena tadi hujan kan Mau makan Gua copot-copot semua Gak taunya dingin banget Tuh Menanjak Menurun Ayo Ayo Asik Asik Dan buat lo semua yang pengen main kesini Terutama anak pespa Wajib banget ya Hampir lah ke janda scooter garage Lu bisa beli spare part lah Lu bisa beli Mau setting-setting Beli barang-barang aftermarket Yang lokal Jadi aftermarket tuh gak selalunya harus yang import Nah lokal juga banyak yang bagus kok Jalanan terus menanjak Nah si GT200 ini tuh Buat nanjak-nanjak gini Enak Yang gak Gak ngeden Gak maksa Ya cukup lah ya Dibilang Powerful banget ya Enggak Cuman jalannya agak ngeri nih Licin nih jalannya Jalanannya cukup ekstrim Jadi kita harus berhati-hati Kita naik terus ke atas Gokil Gokil Naik lagi Ayo Kalau kesini harus berhati-hati Karena mepet-mepet sama jurang Hati-hati guys Sebenernya ini jalanan Kalau buat gue cukup bahaya sih Karena di pinggirnya Ini kan satu arah nih Dan di pinggirnya Abis guys Yang di belakang anak-anak Ada masalah gak ya Kira-kira nih ya Mudah-mudahan sih Ya aman Tuh Kalau jalannya Gak dibelah gini Gue lebih pede Teman-teman masih di belakang Yang satu mana? Takutnya ada yang masabel kayak ya Takutnya Naiknya berat soalnya Mana Telomoyo? Oh Itu Telomoyo Itu Itu Telomoyo Itu 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 Jadi perjalanan yang sekian lamanya Sebentar sebenarnya sih Cuma nanjak Licin Bebatuan Sampai di akhirnya di puncak Gunung Gajah ya Gunung Gajah Telomoyo besok Gue gak tau Kamera ini bakal bisa Ngambil scenerinya enggak Tapi di depan kita ini Lautan kota City Light Krokil Kita tadi disitu ya? Gue gak tau kita di mana dah Itu lautan Kayak lautan bintang Gue nyampe di Gunung Gajah Mandangan luar biasa banget Perjalanan kesini memang perlu effort Dan motor yang sehat Sebenernya kalau udah biasa sih Mungkin pede-pede aja ya Tadi gue gak tau kemana alurnya Jadi harus terjauh berhati-hati Dan jalanan Turun juga Nanti agak PR Karena licin dan ada batu-batu kecil Tapi It's worth it Jangan lupa sampai kesini Gunung Gajah See the scenery Nah di Gunung Gajah Kita sekarang lagi arah balik Ke penginapan Itu lu liat nih Motornya Chandra Scooter Garage Dia berdua Bojengan Pake ini 12 Bokil Bokil Gue bakal kirim motor nanti Kita bikin satu project lagi Sama Chandra Scooter Garage Lu liat tuh motor Nah Chandra tuh Bukan tipe-tipe orang yang kurus krempeng Gede Hampir segede gue Cuman beratang gue lah Gede juga Dengan performen kayak gini Ini sangat rekomen buat ngebuild motor touring Nanti kita project ini Dan by the way Ini jalan arah balik Gue suka banget untuk main di daerah sini Tipikal-tipikal jalannya tuh ya Di Monosobo sekitarnya Yang selalu gue rinduin Indah banget pokoknya Oke lah Gue bakalan balik ke sini Ke hotel Dan kita cerita-cerita sedikit Sebelum closing Karena besok Kita bakal lanjut lagi Ke Telomoyo Kalau sempat Ke Merbabu Apa Merapi Gak tau lah Pokoknya Kita lanjutin lagi besok Tapi Kayaknya agak sayang Kalau ini kita gak dokumentasi Nikmatin AC Jalannya indah banget Ini bakal jadi satu dokumentasi Gue Untuk pengenang masa-masa indah ini Besok kita bakalan kesini Besok kita bakalan kesini Ke Pocak Oke lo mo Nah Mirah seperti biasa Selalu seruntulan Oke Gue udah gak lama lagi Nyampe ke penginapan Gue sambung kita ngobrol Hari dan barusan Dikirimin susu Susu yang baru diperah Fresh banget Lo harus main-main ke daerah sini Sebentar lagi gue akan istirahat Tidur Karena Jam 4 pagi harus bangun Kita akan gas Ke puncak Telomoyo Jadi ikutin terus perjalanan ini Sampai berjumpa Di konten yang setelahnya Jadi jangan lupa like Subscribe dan komen Selamat malam Bye-bye Bye-bye